Hai guys balik lagi bersama gua MOC Merta Oman channel Oke di video kali ini saya akan memberikan tutorial untuk kalian yaitu bagaimana caranya mengaktifkan aplikasi Panda gamepad pro ya teman-teman seperti tampilan ini Oke Panda gamepad pro yang tampilan ini namun sebelum lanjut bagi yang baru bergabung di channel ini jangan lupa klik tombol like dan subscribe nya lalu aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru di channel ini baik teman-teman untuk mengaktifkan Panda gamepad pro ini kalian harus membutuhkan alat-alat sebagai berikut ya teman-teman yang pertama kalian harus memiliki ini teman-teman alat cas kemudian ada kabel USB nya kabel data kemudian ini teman-teman kalian harus memiliki Panda aktifator ya aplikannya seperti ini ini dia Panda aktifatornya ini kalian bisa dapatkan di toko-toko online ya teman-teman seperti Lazada dan Shopee dan harganya cukup murah sekitar 200 ribuan ya teman-teman tujuannya untuk apa ini bisa untuk mengkonek ya kalau kalian main game menggunakan stick seperti ini dan aplikasi Panda gamepad pro ini tidak seperti aplikasi octopus ya teman-teman yang sering keras keluar Oke cara aktifkannya yaitu pertama-tama kalian harus memasang ini dulu ya teman-teman pada aktifatornya ke ini alat charger nya kita masukkan dulu setelah masuk seperti ini langkah yang kedua kita harus memasang ini teman-teman kabel USB nya kita pasang setelah kita pasang kita colokkan yang disini di tempat Hai apa itu saya kurang tahu Hai setelah itu kalian harus ke pengaturan dulu ya di handphone ini kita ke pengaturan dulu mohon maaf ini gambarnya kurang jelas ya maklumlah saya menggunakan handphone kalian aktifkan dulu nah ini kalian aktifkan dulu opsi pengembangnya kalau sudah aktif aktif kita keluar Hai kalau sudah aktif kita keluar lalu kita menuju ke ini ya teman-teman aplikasi Hai Panda gamepad pro gambarnya kurang jelas ya kita buka pengembangnya Oke masih ada tanda-tanda merah ya ya seperti ini kita colokkan ini kita colokkan Oke 100 Nah jika ada tampilan seperti ini izinkan debut USB sidik jari kunci RSX komputer adalah nah kita centang ini ya kemudian izinkan oke lalu kita klik yang ini ya yang merah ini setelah itu kita klik yang warna kuning ini oke seperti itu ya teman-teman caranya sangat gampang sekali kalau sudah aktif seperti ini kalian dengan gampang yang memainkan game mobile Legends ataupun game PS ataupun game PPSP menggunakan stick ya teman-teman stick seperti ini oke cukup sekian dulu video dari saya semoga bisa bermanfaat untuk pengguna aplikasi pandagen petro seperti ini Oke sudah ada canja biru ya berarti itu sudah bisa digunakan dan cara untuk setting pandagen petro ini menggunakan stick itu ada di video berikutnya teman-teman jangan lupa sekali lagi support channel ini dengan cara like dan subscribe nya lalu aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kalian dan tidak ketinggalan video-video terbaru terardep di channel ini sekian dulu dan sampai jumpa di video-video berikutnya teman-teman bye bye